Sekali lagi Dewan Pengawas, mungkin mereka punya niat baik untuk memperbaiki kinerja PDAF. Tapi ternyata kapasitas mereka mungkin mohon maaf saya, saya ingat adanya. Tidak sampai detail memperhatikan PDAF. Yang kami harapkan, tidak pernah selama setahun setengah ini Dewan Pengawas mempertanggakan tentang ini setelah, kecuali setelah 31 Desember mereka tidak berhubungan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harus ada yang namanya laporan langsung ke Pak Bukati, KPN. Itu laporan tahunan. Ini laporannya Pak, diadiri oleh KPN, kuasa pemilik modal, Ketua Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas. Kebetulan Pak Ramlan, seringkali ketika kami undang rapat, baik itu bulanan, kemudian tribulan, ataupun tahunan, Pak, di mana? Lagi sidang di pengadilan. Pak, di mana? Kami lagi di Makassar. Pak, di mana? Lagi di luar kodal. Jadi sehingga mungkin beliau tidak mengikuti secara detail apa yang menjadi pembahasan kami. Sehingga dikatakan selama dua tahun tidak pernah meraporkan. Nah ini, ini artinya Pak, notulensinya. Dan di situ disebutkan laporan pertanggung jawaban direktur, peti wakar telah diperiksa oleh kantor akuntan publik. Dan buktinya mereka menerima ini. Kamu orang tangan tangan, Pak Gazel tangan-tangan, di sini juga Pak Rusli ada, hati juga tangan-tangan. Di situ aturan publik ada menyebutkan di situ. Berarti kan mereka bisa menerima disebutkan laporannya sekian, dan laporan keubahannya diterima oleh Kabupati ketiga itu. Yang kedua yang kami ingin sampaikan tentang silpa, Pak. Beda sekali pengelolaan antara APBN, APBD, dengan pengelolaan perusahaan. Kita ini bukan mengikuti mekanisme pemerintah, karena memang bukan OPD. PDRM itu bukan organisasi perangkat daerah, tapi dia BUMD. Tunduk kepada PP54 tahun 2017, tunduk kepada Permandangganti nomor 2 tahun 2007. Ada aturannya sendiri. Tunduk kepada Permandangganti Oral Korda. Dia mengatuh tentang apa yang disebut dengan saketak. saketak itu yang menjadi pangguan kami. Dan di dalam saketak, itu ada yang bisa didolong sendiri pada internet, tidak ada yang dikenal istilah silpa. Yang penting ada neracanya, kemudian ada rugi laba, itulah sudah yang disebut dengan saketak tadi, Pak. Standar akutasi kewarnaan yang kita tanpa akutasi publik. Pengisian laba yang ditanyakan di sini, itu semuanya kami tuliskan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh KAP. Dan kemudian tadi dipertanggungjawabkan di hadapan bupati. Yang kami harapkan, tidak pernah selama setahun setengah ini, Dewan Pengaruhas mempertanyakan tentang ini, kecuali setelah 31 Desember, mereka tidak bertugas lagi. Ini semua ada, Pak. Nah, ini laba yang lupa. Di dalam laporan keuangan. Kecuali kalau mereka tidak baca. Memang kami akui baik, pihutang ini persoalan paling sulit diatasi oleh PDHM dimanapun. Tujuh hari yang lalu, saya baca, pihutang PDHM Tirta Kencana Samarinda itu 52 miliar. Besar banget. Dan memang ini sulit dikatasi. Nah, terutama tandaan sulitnya lagi ada ketika Pak Bupati meminta kami membuka ke kampung-kampung, Pak. Ada sekarang biduk-biduk, suarang, kemudian kurimba, ada seterusnya, sergah. Ini yang menyulitkan kami karena kesadaran mereka untuk membelayang air lebih rendah. Jadi, kalau kita lihat, Pak, memang pihutangnya meningkat, 18-22, sekitar 4 miliar lebih. Tapi sebenarnya, tambahan pihutang itu ada 6,5 miliar dari kampung-kampung tadi, Pak. Jadi sebenarnya, kami sudah berhasil mengagihkan yang di kota-kota ini, Pak. Meningkatkan kesadaran masyarakat di perkotaan sudah bagus. Sudah bisa kira-kira dikurangi. Karena yang agak kesulitan kami ada di kampung-kampung. Kalau kita mau segel, Pak, pipa kita diancangnya. Pak, boleh, Bapak, segel, tapi pipanya saya mau putus. Karena dapat di depan rumah saya. Tidak boleh, di tanah saya. Akhirnya kita tidak berani untuk melakukan kegegasan di masyarakat, di kampung-kampung. Memang kesadaran beda dari masyarakat di kota. Menurutnya kas BGM. Ini kasnya, kas sebenarnya tidak terlalu menurun. Kita bisa lihat di 2020 masih 21 miliar. Jadi masih mengayang, masih bisa menjalankan operasional kita. Kita laporan bulanan ada, Pak. Bahkan rapat setiap bulan dengan mereka. Cuma yang kadang-kadang kami sulit itu, Pak. Ketika kita umur rapat. Oh maaf, Pak, kami sedang di pengadilan. Oh maaf, Pak, saya sedang di luar kota. Oh maaf, Pak, kami sedang rapat. Dan seterusnya. Akhirnya mereka merasa bahwa tidak ada rapat itu. Kemudian rapat tahunan dilakukan bersama kuasa pembihan modal. Tadi saya sampaikan tadi yang berpesan Pak Puati. Dalam setiap laporan itu disampaikan laporan keuangan, Pak. Memang tidak persis kepada pelaku-pelaku atau pelakuannya dengan dipenda. Karena memang beda. Saya konsultasi ke direktur di beberapa tempat, Pak. Kata mereka, kita beda, Pak. Sistem keuangan kedia itu mengikutnya sakit tak tadi. Standar akuntabilitas keuangan untuk yang kita selama akuntabilitas publik. Beda dengan yang di ABBD atau ABBD. Ini 12 anggaran kami laporkan seperti ini, Pak. Ada pengadaan pelatang komputer, sudah telah sana. Pengadaannya bulan kantor, sudah telah sana. Saya balisik mobil, baru 75%. Ini sudah kami laporkan hampir tiap bulan, Pak. Tiap bulan belum boleh dikatakan ke Dewan Pengawas. Sekali lagi Dewan Pengawas, mungkin mereka punya niat baik untuk memperbaiki kinerja BDAF. Tapi ternyata kapasitas mereka mungkin mengucapkan sayangnya badannya. Tidak sampai detail memperhatikan BDAF. Buktinya ini salah satu tuduhan mereka, Pak. Kami disampaikan hanya kurang dari 2 miliar. Ini bukti membayar kami, Pak. Ini satu cuplikan saya ambilkan. Kami sudah bayar bukan 2 miliar kurang, Pak. Tapi 4,2 miliar. 2018, eh 2016, 2017, 2018 yang harus dibayar oleh Pak Adif. Belum dibayar, kami yang bayar hutangnya, Pak. Kami yang bayar 2,17 miliar. Kemudian 2019, rasanya kita dapat akan terang tertinggi. Tidak banyak, kita bayar 2,59 miliar. Sehingga total kita bayarkan 4,2 miliar. Yang mohon izin menyampaikan bahwa ini mungkin tertinggi di antara perusda yang ada di Kabupaten Merau. Jadi saya berpikir kalau saya dievaluasi seperti ini, mungkin juga bisa jadi jalan juga untuk mengevaluasi minimal untuk Pak Adif berumati. Untuk mengevaluasi perusda-perusda yang lain. Karena kita, Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat 4,2 miliar menumpang TAD ke Kabupaten Merau. Pembahasan RKR mereka sudah setuju waktu itu, Pak. Memang waktu itu belum rapat terakhir yang kami sampaikan. Kami menolak untuk membayar uang biasa pengabdian 4 kali ini, Pak. Ini yang sebenarnya poin pengabdiannya, Pak. Nanti saya akan saya hampirkan. Nah, jadi sudah ada tanda tangan sebuah Dewan Pengawas, ada parafnya. Ini kami ngajukan. Kalau sudah Dewan Pengawas, oke, Pak. Kami ngajukan ke Bupati. Waktu itu ke Bupati. Dan Alhamdulillah bisa disetuju oleh beliau. Padahal penunjukan itu melibatkan Dewan Pengawas. Auditor ini ditunjuk bahkan mereka mengatakan kami waktu kikot meeting, Pak. Pertemuan pertama, kami ketemu langsung dengan Dewan Pengawas. Jadi sungguh mengherankan bagi hati kecil saja, kenapa mereka kemudian mempersuatkan ini. Padahal di dalam pertemuan dengan KPN, mereka tidak keberatkan. Dengan pengajuan diaspor, mereka mutip, Pak. Dalam surat mereka, mereka mutip bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP itu sebagai dasar pengeluaran diaspor. Ditambah tangan oleh Sekretaris, ditambah tangan oleh Anggota Dewan yang menuntutkan. Terima kasih telah menonton!